Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di channel aku Nova Oke di video kali ini sekarang aku mau sharing lagi ke kalian seputar kehamilan kalian pangling gak sih aku hari ini dan-dan nah tapi aku udah jarang banget ya upload video tutorial makeup di youtube tapi aku nge-share nya di instagram jadi kalau kalian yang memang suka sama makeup atau lagi cari tutorial makeup, kalian boleh banget mampir ke instagram aku oke nah jadi disini aku mau nge-share seputar kehamilan nah jadi sesuai dengan judulnya kali ini aku mau ngebahas mitos atau fakta makanan yang dilarang pada ibu hamil, tapi sebelum itu seperti biasanya jangan lupa untuk like dulu video ini dan yang baru mampir di channel aku jangan lupa untuk subscribe so jangan lupa juga untuk komentar di bawah kasih aku kritik, saran, atau apapun itu oke langsung aja ke videonya oke kita langsung aja bahas yang pertama mitos atau fakta ibu hamil gak boleh makan sate nah menurut kalian bener apa gak sih atau ada benernya ada enggaknya juga gitu nah jadi sebetulnya bukan hanya ibu hamil nah jadi orang yang gak hamil pun sebenarnya itu gak boleh keseringan banget makan sate boleh asalkan dimasaknya udah benar dan yang paling penting kenapa sih sebenarnya gak boleh makan sate karena sate itu proses pemasakannya itu dengan cara dibakar jadi bukan cuma sate aja sebenarnya kayak ikan bakar, ayam bakar, besok bakar, sosis bakar semua yang dibakar, dari hasil penelitian makanan yang dibakar itu bisa menyebabkan cancer karena pada makanan yang dibakar itu ada hitam-hitamnya atau gosong ya kalau ada hitam-hitamnya kayak gitu kan gosong nah jadi sebetulnya itu yang gak boleh dikonsumsi nah terus untuk alasan lainnya selain makanan yang dibakar itu biasanya gosong kayak ada hitam-hitamnya gitu itu yang gak boleh dimakan terus biasanya makanan yang dimasak secara dibakar itu matangnya gak sempurna nah sehingga menyebabkan apa itu bisa aja kita jadi diare karena apa? karena misalkan ada bakteri atau cacing, larva atau telur yang tertinggal di dalam makanan tersebut sehingga itu bisa mengganggu kesehatan kita gitu tapi kalau misalkan kita manggangnya, bakarnya bisa dipastiin lah kalau makanan tersebut itu emang benar-benar matang itu gak akan masalah gak akan bikin kita diare nah jadi bukan hanya untuk ibu hamil aja tapi buat semua orang yang mengkonsumsi makanan yang dimasak secara dibakar itu harus lebih hati-hati ya next yang kedua, ibu hamil itu gak boleh makan nanas nah mitos atau fakta nih nah jadi disini ada suatu kondisi dimana ibu hamil memang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi nanas kenapa? ada alasannya karena memang di dalam nanas itu ada kandungan bromelanin nah si kandungan bromelanin ini itu bisa memicu kontraksi sehingga bisa pendarahan sampai keguguran nah tapi si kandungan bromelanin dalam buah nanas dalam satu butir nanas itu gak banyak sama sekali cuma beberapa persen aja jadi walaupun ibu hamil makan satu butir buah nanas itu sebenarnya aman-aman aja ya tapi kayaknya gak mungkin juga paling ibu hamil cuma makan satu potong atau dua potong buah nanas ya kan? nah jadi kondisi yang seperti apa yang bisa membahayakan kehamilan nah jadi yang berbahaya itu kalau misalkan ibu hamil makan buah nanasnya dalam jumlah yang banyak lebih dari lima butir lima buah nanas dalam satu waktu itu gak mungkin gak mungkin banget kan? kecuali emang yang niat gitu nah jadi kandungan bromelanin yang dapat memicu pendarahan ini kalau misalkan dikonsumsinya lebih dari lima butir kalian bayangkan ibu hamil gak mungkin ngabisin enam butir atau tujuh butir dalam satu waktu gitu gak terus pastiin juga kalian makan buah nanasnya itu yang matang ya ibu hamil jadi apapun buah-buahan yang kita makan itu harus matang gak boleh setengah matang nah jadi mitos atau fakta ibu hamil gak boleh makan nanas mitos ya jadi boleh-boleh aja asal gak berlebihan lanjut ya yang ketiga itu ibu hamil gak boleh makan durian kenapa sih gak boleh makan durian? nah sebetulnya disini durian itu punya banyak nutrisi ada asam folat vitamin B, vitamin C, antioksida dan itu aman dikonsumsi sama ibu hamil secara wajar tapi ya balik lagi gak boleh berlebihan apapun yang kita konsumsi secara berlebihan pasti itu gak akan bagus untuk tubuh kita karena kalau berlebihan nih buah durian itu mengandung gula yang sangat tinggi dan karbohidrat yang sangat tinggi nah dimana ini tuh bisa menyebabkan berat badan ibu hamil itu bakalan cepat naik cepat tinggi ya terus juga disini bisa terjadinya diabetes gestasional atau gula darahnya naik itu bahaya banget yang bisa menyebabkan nanti proses persalinannya jadi sulit janin yang ada di dalam rahim kita itu sulit bernafas karena kadar gula yang tinggi jadi suplai oksigen pun yang kita akan transfer ke janin itu akan melambat gitu jadi boleh asal gak berlebihan ya lanjut yang keempat itu soda dan disini siapa yang masih suka minum sprit coca-cola, pepsi, pantak ayo soda juga sama kadar gulanya sangat tinggi sekali jadi pasti resikonya sama kayak yang tadi diabetes gestasional yang dapat menyuritkan proses persalinan nantinya nah terus ada gak sih batasannya ibu hamil boleh mengkonsumsi soda ini ada tenang aja jadi ibu hamil boleh mengkonsumsi minuman bersoda itu sebanyak 330 ml aja nah kalau misalkan kalian belinya sprit kaleng kalian para ibu hamil itu cuma boleh minum setengah kaleng aja nah terus gimana kalau misalkan dikonsumsi secara berlebihan tentunya ini gak baik bagi janin kita dan bahkan bagi ibu hamilnya sendiri yang pertama bisa menyebabkan tekanan darah menjadi naik itu bahaya banget nantinya bisa preeklamsi preeklamsi, kejang-kejang nah terus juga resiko untuk bayinya bisa terjadi kecacatan terus ibu hamil bisa jadi obesitas dan bisa sampai menyebabkan keguguran karena minuman bersoda selain mengandung gula yang sangat tinggi dia juga mengandung kafein gitu nah jadi kalau misalkan ibu hamil lagi hidang pengen yang seger-seger aduh kayaknya pengen minum soda nih boleh tapi sedikit aja jangan banyak-banyak jangan kelewatan gitu ya pokoknya batasannya tadi setengah kaleng aja nah selanjutnya kopi ini yang terakhir ya yang kelima kafein atau kopi mitos atau fakta ibu hamil gak boleh minum kopi aku selalu gak selalu tapi masih aja gitu minum kopi walaupun lagi hamil jadi ibu hamil itu boleh aman dikonsumsi itu sebanyak 200mg per hari atau bertara dengan 2 cangkir kopi kalau saran dari aku sih 1 cangkir kopi dalam 1 hari itu boleh ya jika kita konsumsi secara berlebih bisa menyebabkan BBLR atau berat badan lahir rendah yang dimana kalau misalkan bayi berat badannya rendah itu imunitasnya biasanya sedikit berkurang terus juga bisa terjadinya keguguran dan bisa menyebabkan asam lambung apalagi yang punya mah aku saranin sih gak boleh sama sekali ya minum kopi kalau yang punya mah dan juga bisa lahir secara prematur atau kurang bulan nah pasti gak mau kan nah jadi itu dia kelima makanan dan minuman yang katanya gak boleh dikonsumsi sama ibu hamil nah sekarang kalian udah pada tau tapi untuk memastikan kalau kalian itu boleh atau enggak nih minum makanan yang ini kalian konsultasiin juga sama dokter kandungan kalian gitu takutnya kalian beresiko atau semacamnya lah oke kita langsung simpulin aja ya nih jadi kesimpulannya pada dasarnya segala sesuatu yang dikonsumsi dalam batas wajah dan gak berlebihan itu aman-aman aja untuk ibu hamil kalian gak perlu khawatir tapi jika suatu makanan atau minuman yang dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus nah kondisi inilah yang bisa merusak kesehatan ibu hamil gitu teman-teman jadi segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik ya terus aku saranin juga kalau ada apa-apa terus kalau misalkan kalian gak yakin juga kalian bisa konsultasi langsung sama dokter kandungan kalian oke mungkin sampai disini aja thank you for watching see you next time di video aku selanjutnya bye-bye selamat menikmati